oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau ngasih tutorial cara pasang rantai chainsaw cordless jadi cara pasangnya adalah yang pertama yang perlu diperhatikan arah ini arah yang panjang kalau di pegang ini terasa tajam ini arahnya ke depan terus yang bawah ke belakang karena nanti yang makan pertama adalah itu jadi jika bilang tidak tajam itu mungkin bisa saja masangnya kebalik begini masangnya kebalik begini arahnya yang tajam di belakang jadi waktu mutar itu tidak makan kayu kalau begini makan kayu terus karena putaran ini adalah berlawanan dengan jarum jam jadi arahnya yang bawah itu ke belakang jadi makan terus masangnya yang pertama pasang ini dulu nah ini ditepatkan dulu kemudian ini di undurkan caranya tel mundur arah ke kiri diontel ke kiri nanti mundur terus kita pasang bar nya ini kebetulan saya dapat yang 6 inch yang 6 inch dan sebelumnya ini kasih minyak dulu kasih uli apa saja supaya tidak seret ini masuk sini ini dimasukkan di ril nya nah ini harus masuk di sini masuk di sini ini juga apa tepat di gear nya ini ini gear 8 ya 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 setelah ini masuk ini apa ya pantai nya hanya satu yang bawah saja karena ini ada ada list nya di sini rumahnya lalu kita tutup bautnya di luar ini jangan terlalu kencang dulu ya karena kita lihat putarannya ini ini juga jangan terlalu kendor jangan terlalu kencang kita ini karena terlalu kendor kita kencangkan di sini searah jarum jam searah jarum jam nah masih terlalu kendor ini jelasnya bautnya ada di sini kita putar searah jarum jam nah segini ada kendor kendor dikit kalau sudah begini kita kencangkan ini pakai engkol bawaannya ini bawaannya yang engkol apa aja ini mungkin engkol 8 kita kencangkan asal enggak jangan terlalu lalu kita pasang baterai ini baterainya main plus aja yang tengah ini mungkin ground cuma di soketnya tidak ada hanya ada main plus ini tiap tiap censo ada yang sama ada yang beda pedang potong rumput terus gerinda atau bor juga kadang ada yang sama ada yang beda karena macamnya ini banyak terlalu kencang setelah diputar ternyata kencang sekali terlalu kencang jadi ini kadang kencang kadang kendor yang penting kita sudah bisa berbagi silahkan subscribe kalau ada pertanyaan silahkan di komen sekian ini guys saya mereview aja ini tiap 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 merek itu ada yang sama ada yang beda ini mereknya dak marah kemudian ada merek kamole ada merek taffwar ada merek xc ada merek alfabetta ada merek merek molar ada merek makita ada merek modern ada merek bull ya mereknya buur macam-macam yang paling enak itu melihat harga jadi semakin mahal kadang semakin bagus ya yang pilihannya yang lumayan mahal itu xc itu dari jerman molar terus makita modern yaitu yang udah-udah terkenal yang lain ya lumayan lah ngikuti yang lain sekian silahkan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini tombolnya ada pengamannya jadi dipencet secara bersamaan dua-duanya terlalu kencang kita kendorin aja kalau ngendorin rantai ini kendorin dikit lalu pot plusnya ini diputar ke kiri berlawanan dengan jarum jam suaranya waktu kendor dan kencang yang kendor itu lebih lembut suaranya kendor dikit begini tadi tadi sudah ditutup silahkan subscribe lagi dikit 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 dikit